Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapat kembali lagi dalam sesi Bitek Bicara yang rutin diadakan tiap minggu di hari Jumat Pada Bitek Bicara kita yang ke-17 kali ini Kita akan DNS on OpenStack Sebelumnya perkenalkan saya Sertika Lestari dari Bitek yang akan mengandu jalannya Bitek Bicara kita kali ini Sekarang sudah ada Mas Alif bersama kita yang akan membawakan materi-materi Bitek Bicara kita kali ini Mas Alif boleh dicoba mic dan kameranya Cek Ya, soalnya ada Oke Baik, terima kasih Mbak Tika Untuk slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah tampil Sudah Mas Sudah Mas Baik, terima kasih Perkenalkan nama saya Alif Hari ini saya akan sharing sedikit tentang Dysonate OpenStack Dysonate OpenStack ini adalah salah satu service DNS yang disediakan di atas, yang bisa kita sediakan di atas cluster OpenStack Langsung saja Sebelum kita membahas Dysonate OpenStack Ada sedikit review tentang DNS bagaimana domain name server itu meresolve sebuah domain name Disini ilustrasinya ada satu klien Klien ini mengakses domain name dengan nama example.com Nah, begitu kita mengakses example.com ini sebenarnya kan kita mengirim query ke ISP Nah, di ISP ini biasanya dia akan mencari siapa yang punya example.com Nah, example.com ini ternyata berada di name server Name server 1.example.com Maaf, selainnya belum di-send Oh ya, maaf Sudah ya di sana? Sudah Mas Ya, saya ulangi ya Klien akan mengirim query berupa example.com ke ISP ISP akan mencari ada di mana domain dengan nama example.com Nah, maka si ISP ini akan mengarahkan ke ns1.example.com Yang di mana domain ini adalah domain dari nameserver si example.com tersebut Nah, nanti dari nameserver ini akan ketahuan bahwa example.com IP-nya adalah 89.76.54.10 misalkan Nah, kemudian ini yang akan diberikan ke klien Sehingga klien bisa mengakses domain example.com Demikian juga ketika kita mengakses google.com, facebook.com Atau domain-domain yang lain Secara umum, cara kerjanya seperti Berikut Nah Pertanyaan selanjutnya, bagaimana example.com ini bisa terdaftar di internet Apakah kita bisa asal-asalan mengetik Misalkan Example2.com, apakah kemudian nanti akan di-resolve Tergantung Yang pertama harus diperhatikan adalah apakah Kita mengarahkan Kita mengarahkan Apa namanya, resolve.conf Atau tidak Nah, kalau tidak Nanti dia akan minta ke ISP Nah, di internet, di public, apakah sudah ada And domain example2.com Nah, kalau misalkan tidak ada, maka kita tidak akan bisa meresolve nama tersebut Karena nama tersebut tidak terdaftar dimanapun Nah, dalam domain name biasanya ada tiga pihak yang terlibat dalam urusan per DNS-an Yang pertama itu registran Registran itu orang yang memesan domain name seperti kita misalkan untuk blog, untuk web sendiri, atau untuk web jualan Nah, itu disebutnya registran Kemudian di atas itu ada registrars Registrars ini adalah pihak yang menyediakan domain name, contohnya seperti GoDaddy dan Namecheap Nah, di atas registrars itu ada registry Registri adalah pihak yang memiliki top level domain, contohnya seperti .id, .com, .org Nah, itu yang memiliki domain itu disebut registry Contohnya adalah Pandi dan Verisign Kalau Pandi itu memiliki .id, sementara Verisign memiliki .com Nah, para registrars itu yang menyediakan domain name Itu harus terdaftar di registry Bekerjasama dengan registry untuk menjual namanya Misalkan seperti epson.com atau twitter.com Nah, itu bekerjasamanya dengan Verisign berarti Nah, disediakannya oleh si registrars Secara seperti itu DNS as Service DNS as Service DNS as Service seperti namanya Adalah penyediaan layanan DNS bagi pengguna untuk membuat dan mengelola domain mereka Nah, di beberapa platform seperti Alibaba, DNS Alibaba Cloud, kemudian Google Cloud Platform, AWS Kemudian OpenStack Kalau yang ini, Azure Dan IBM Cloud itu juga memiliki DNS as a Service Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah DNS as a Service untuk OpenStack yaitu designate Hyperconverged Infrastructure yang disebut Hyperconverged Infrastructure atau HCI ini adalah kesatuan service-service beberapa service yang berada di dalam satu infrastruktur kalau diibaratkan seperti apa ya Ya, mungkin kalau diibaratkan itu seperti kosan Nah, anak kos biasanya kalau mau ngelondri biasanya kan cari ke tempat laundry lain Nah, kalau tempat kos yang udah hyperconverse itu tidak perlu cari ke tempat lain tapi di tempat kos itu juga ada tempat laundry lain Nah, kalau dalam infrastruktur OpenStack gambarannya seperti berikut Di sini ada core service yang di bold tulisan yang di bold ini adalah core service di atas OpenStack Nah, service-service ini harus harus ada di dalam OpenStack sehingga OpenStack ini bisa disebut sebagai HCI Hyperconverged Infrastructure Nah Posisi Desenet dimana? Ada di networking di sini Nah Desenet di sini berfungsi sebagai DNS as a service di atas OpenStack Jadi ibaratkan tadi seperti kosan kalau kita mau nyewa domain domain kita tidak perlu ke tempat lain Jadi tinggal kita create aja domain yang kita inginkan di atas cluster kita tadi di OpenStack kita tadi ini juga memudahkan bagi klien Nah, dalam Desenet OpenStack yang di install ada tiga service kurang lebih ada API, central, dan backend Desenet nah API ini berfungsi untuk menerima request dari klien kemudian central untuk apa namanya manajemen si Desenet itu sendiri kemudian backend ini adalah service yang berkomunikasi dengan DNS server entah itu power DNS atau bin dan lain-lain nah Desenet sendiri juga bisa diintegrasikan dengan Nova dan Neutron untuk mengkonfigurasi untuk mengintegrasikan service Nova Neutron dan Desenet di sini kita mengkonfigurasi di sisi Nova dan Neutronnya serta di sync nah sync ini nanti akan memberi pemberitahuan kepada Revit MQ nya di sini MQP bahwa ada satu server yang dibuat atau satu floating IP yang di attach yang di associate ke sebuah instance di atas openstack nah saya melakukan simulasi di lab kurang lebih konfigurasi Desenet di lab saya seperti ini pulse.yaml ini nanti yang akan dibaca oleh apa namanya Desenet worker untuk menghubungkan Desenet dengan backend nya nah disini si Desenet di expose melalui IP 818154 sedangkan untuk DNS servernya sendiri ini di install di lokal di host controller dengan IP 10808051 host name ns recordnya disini saya kasih nama names1.takatux.com takatux.com ini belum terdaftar di public jadi ini masih simulasi saja konfigurasi di kola globals.yaml nya kurang lebih seperti ini kola base distro yang saya pakai ubuntu kemudian kola install type source rilisnya usuri openstack usuri internal vip address nya 53 network interface yang dipakai untuk cluster openstack nya INS 3 untuk port management nya neutron external interface nya INS 4 dan ini dibedakan dengan DNS interface jadi DNS interface designate nanti bisa diakses lewat INS 9 backend nya disini menggunakan bin 9 selan 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 They yang saya buat di lab dengan pengajian di 0 8181.0 dan manajemen networknya di 108080.0 slash 24 nah di controller ini dia memiliki dua external interface DNS 4 untuk neutron bridge supaya bisa akses internet si VM-VM nya nanti kemudian DNS 9 untuk expose DNS as a service nya untuk mengexposisi DNS nah selanjutnya nah ini disimulasikan ada klien yang mengakses cluster openstack kita melalui external network mungkin langsung saja ke demo disini saya demonya membuat zones di melalui horizon membuat zones melalui horizon kemudian saya arahkan record adresnya ke salah satu VM yang ada di cluster openstack ini nah disini saya membuat zones dengan nama cloudmarine.com mungkin langsung klusternya saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Bisa langsung dibuatkan oleh Desenet sebuah domain name, subdomain name yang sama dengan nama si VM tersebut. Nah, salah satu sebagai contohnya saya membuat domain disini namanya adalah cloudberryfields.com. Nah, untuk mengintegrasikan dengan node.com. Kita harus kita harus mendaftar.com. Mendaftar.com. membuat konfigurasi. Dibuatkan oleh desenet subdomain yang sama dengan nama subdomain yang sama dengan nama subdomain yang sama dengan nama cloudberryfields.com. harapannya adalah setiap ada subnet.com. network cloudberryfields.com. akan terhubung dengan nama dengan nama dengan nama dengan nama dengan nama nama dengan nama dengan nama cloudberryfields.com. membuat subnet kemudian kita touch ke router supaya bisa dipasang floating IP selanjutnya adalah buat image disini saya membuat image dengan nama instance interface domain instance internal domain nah ketika saya membuat instance tersebut dengan networknya instance int domain maka di record di record designate akan ada sebentar salah screen ya disini saya membuat membuat server dengan nama get.cloudberryfields.com kita coba cek nah disini ada subdomain dengan nama get.cloudberryfields.com cloudberryfields.com ini mengarah ke 172 29 120 nah ini adalah server yang dibuat pada network library network tadi nah coba kita simulasikan membuat satu server baru lagi satu VM baru nama instance nya adalah kita bicara kemudian image yang akan kita pakai adalah seros servernya 500 MB RAM kemudian network yang kita pakai adalah libraryfields network ini adalah network yang kita coba integrasikan dengan resnet tadi seperti group default kita dan langsung kita instans nya aja selamat menikmati nah disini kalau kita perhatikan ada subdomain bernama btegbicara.cloudberryfields.com nah subdomain ini otomatis terbuat ketika kita membuat satu instance karena network yang kita pakai itu sudah terintegrasi dengan base net selanjutnya kita coba membuat sebuah sebuah record baru di domain cloudmarine.com nah sebagai contoh misalkan kita disini membuat enginex enginex cloud recordnya mengarah ke salah satu server yang ada disini yaitu server demo btegbicara nah network yang kita pakai disini berbeda dengan network yang tadi terintegrasi dengan neutral dengan designate sorry sebentar kita arahkan ke instance dengan nama instance interface domain nah disini sudah ada enginex.cloudmarine.com jika kita uji coba di klien karena belum ada web servernya kita coba dig nah disini sudah sudah ada ya tulisannya jelas ya sepertinya agak buram ok 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 saya sesuaikan dulu kurang fungnya nah tadi kita membuat subdomain dengan nama enginexcloudmarine.com nah ketika kita dig dari klien maka akan ketahuan bahwa si enginexcloudmarine.com ini berada di server 10 8181 137 nah kurang lebih seperti itu simulasinya selanjutnya adalah bagaimana ketika kita mengasosiasikan sebuah floating IP apakah akan langsung dibuatkan sebuah subdomain oleh desenet harapannya seperti itu jadi kita langsung uji coba aja sorry kita coba pasang sebuah floating IP kepada server yang kita baru buat kita bicara sosial eh sorry ke demo bitek bicara nah harusnya nanti di domain dengan domain dengan nama cloud the refills.com itu akan ada subdomain dengan nama demo bitek bicara nah kita cek di cloud the refills nah disini sudah ada disini sudah ada demo bitek bicara nah disini sudah ada subdomain dengan nama demo bitek bicara cloudberryfields.com berarti floating IP tadi sudah bisa diintegrasikan dengan desenet nah kurang lebih seperti itu demo operasional tentang desenet nah pertanyaan yang biasanya muncul buat saya dulu pas saya baca-baca tentang desenet bagaimana fungsi desenet untuk klien apakah itu berguna kan kalau misalkan kita mau bikin apa namanya domain itu tinggal kita order aja di tempat yang sudah ada misalkan seperti name chip atau godedy seperti ilustrasi tadi seperti ilustrasi kosan tadi bahwa hyperconverse sistem ini hyperconverse infrastructure ini memudahkan beli klien supaya tidak perlu ke tempat lain untuk membuat domain name jadi ketika membuat VM baru kita bisa langsung mengarahkan sebuah domain kepada VM yang kita buat tadi nah contohnya seperti seperti berikutnya misalkan kita mau bikin web server yang menjalankan aplikasi mario browse dengan adanya design ini maka klien bisa langsung meng-assign DNS mereka sendiri yang mengarah ke mario browse tersebut nah disini kan cuma tinggal create record set maka si domain sudah bisa dipakai secara public masalahnya bagaimana ketika kita mengaktifkan layanan DNS ini DNS service ini di layanan public nah maka server yang kita buat server yang kita miliki yaitu DNS servernya itu harus terdaftar sebagai sebagai registrar nah seperti disini jadi domain name server kita harus sudah terdaftar sebagai registrar sehingga kita bisa mendaftarkan domain name yang memiliki apa namanya top level domain misalkan kita mau membuat mario browse.com nah server yang kita bikin itu sudah harus terdaftar di public gitu di internet sebagai penyedia domain name kira-kira seperti itu oke terima kasih teman-teman teman-teman ada yang ditanyakan dari presentasi masalah tadi bagi yang ingin bertanya bisa langsung diketik di kolom chat atau boleh mengaktifkan kamera dan mikrofonnya oh iya mas mas saya mau tanya untuk DNS servernya ini harus ada di host yang sama dengan open stack atau bisa terpisah dengan open stack ini oh iya sebenarnya untuk name servernya sendiri itu tidak harus berada dalam satu host yang sama dengan si controller atau compute open stack nya DNS server yang kita pakai untuk DSnet itu juga bisa disimpan di host lain bahkan di data center lain mungkin asalkan DNS server tersebut masih bisa di access melalui controller si open stack nah komunikasinya nanti menggunakan RPC RPC si DSnet itu nanti akan memontrol domain name server tersebut dengan koneksi RPC tersebut kurang lebih seperti ini jadi si DSnet akan berkomunikasi dengan backend melalui komunikasi RPC nah disini ada di konfigurasi pulse.yaml DSnet kita mendefinisikan RNDC key file nah RNDC key file ini adalah key yang terdaftar di DNS server tersebut sehingga server kita ini si DSnet nya bisa terhubung dengan DNS server dimanapun yang penting bisa diakses IP nya kira-kira seperti itu Mbak Tika yang ingin ditanya kan tanya jawab boleh langsung diketikan di kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya jadi teman-teman yang bisa mengakses di YouTube langsung terima kasih selamat menikmati kita boleh tunggu 5 sampai 10 menit untuk sekarang sepertinya ini dulu sih tapi kalau misalkan ada kawan-kawan yang ini ingin menambahkan kalau ada koreksi mungkin boleh supaya sekalian diskusi aja selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati